Oke, kali ini gue bakal ngebahas tentang possessive dan protective Kenapa gue bahas possessive dan protective ini? Ada beberapa sumber yang minta ke gue untuk ngebahas tentang possessive dan protective Possessive dan protective disini yang over Kalau ada yang bertanya kepada gue, penting gak itu possessive dan protective yang berlebihan Gue kira itu no, gak sama sekali Kenapa? Sekarang gini, dunia lo yang dibatasi, pergaulan lo yang dibatasi, kontak tempoh lo yang dibatasi juga So what? Kenapa itu harus terjadi? Gue gak ngerti deh Kenapa kebanyakan pasangan mengatur sedemikian protectnya Bahkan lebih protect dibanding antivirus kalau menurut gue Efeknya jelas, besar Kalau pasangannya tinggal nurut, efeknya akan berantem Ada sebagian orang mengatakan itu tanda nukis sayang Hello Menurut gue sayang itu gak seperti itu Dan coba lo tanya sama pasangan lo sendiri Mereka nyaman gak dengan hal seperti itu Enjoy gak? Dunianya gak cuma dunia milik lo doang Mereka juga punya dunianya sendiri yang gak cuma main sama lo doang Mereka juga ada kegiatan sendiri yang kegiatannya gak sama lo doang So menurut gue fail lah Ketika lo membatasi pasangan lo Lo juga harus membatasi diri Tapi ketika lo gak membatasi diri lo sendiri Dan lo membatasi pasangan lo Menurut gue itu gak fail Lo bisa main bebas kemana aja Lo bisa bebas berhubungan dengan siapa aja Tapi pasangan lo, lo membatasi Kalau gue nungguin orang yang seperti itu Pertanyaan gue cuma satu Gue pacar Aku antivirus Protect bener